Penyidik Tetapkan Tiga Tersangka Baru Dalam Kasus Pembobolan Bank BNI Ambon Direkturat Reskrimsus Polda Maluku Kembali Menetapkan Tiga Tersangka Baru Dalam Kasus Dugaan Skandal Pembobolan Dana Nasabah Bank Negara Indonesia 46 Atau BNI Cabang Utama Ambon Senilai 58,9 miliar rupiah Kabit Humas Polda Maluku Muhammad Rum Ohoyrat di Markas Kepolisian Polda Maluku Kabar Tim DMS Media Group menuturkan setelah dilakukan pengembangan penyidikan perkara Penyidik Kembali Menetapkan Tiga Tersangka Baru Dalam Perkara Tersebut Tiga Tersangka Baru Yang Ditetapkan Antara Lain Berinisial KT Selaku Kepala Cabang Pembantu BNI Di Tual Dan Rekannya JRM Yang Juga Pemimpin KCP Tual Serta MM Yang Merupakan Pemimpin KCP Masohi Kabupaten Maluku Tengah Menurut Ohoyrat, Tiga Pelaku Baru Ini Ditetapkan Penyidik Pada 26 dan 27 Oktober 2019 Karena Membantu Tersangka F.Y. Alias Faradiba Dalam perkara tindak pidana di bidang perbankan dan penjagaan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Saat para tersangka tengah ditahan pada tahanan Polda Maluku di lokasi Tantui Sementara itu sampai dengan saat ini pihak penyidik telah menetapkan total 5 orang sebagai tersangka Termasuk SP alias Soraya yang merupakan teman dari tersangka Faradiba Yusuf Lebih lanjut dikatakan Ohoyrat, penyidik Polda Maluku terus melakukan pengembangan penyidikan Dan tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam kasus ini Dirinya memastikan bahwa siapapun yang terindikasi terlibat Akan dipanggil untuk dimente keterangan dan jika ditemukan bukti kuat Maka langsung bisa ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan Proses penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari film khusus Tanggal 26 dan 27 kemarin ada lagi ditetapkan tiga tersangka Yaitu yang pertama KR Beliau ini adalah oknum pimpinan cabang BNI Pembantu Tual Kemudian juga YM Ini BNI Dobo Kemudian MM BNI Masuhi Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Di film khusus tanggal 26 dan 27 kemarin Kemudian saat ini Mereka sudah ditahan di rutan Polda Maluku Tantui Awal pengungkapan kasus ini setelah adanya laporan dari pihak BNI Bahwa hasil audit dari pusat sampai di daerah Menemukan adanya hal yang tidak normal di BNI 46 cabang utama Ambon Yakni transaksi dan mengakibatkan BNI mengalami kerugian dan ditemukan Adanya indikasi tindak pidana perbankan Pihak bank pada tanggal 8 Oktober 2019 melapor ke Polda Dari hasil ekspos atau gelar perkaraan Dugaan pembobolan dana nasabah BNI tersebut Disimpulkan layak dilakukan penyelidikan lebih lanjut Karena ditemukan potensi tindak pidana yang terjadi Hasilnya polisi kemudian menangkap FI dan SP Di salah satu vila di perumahan Citralen di kawasan Lateri Ambon Saat penangkapan tersebut Kedua tersangka sedang bersama seorang pria berinisial DN Polisi ikut memeriksa DN dalam kasus tersebut Namun hingga kini statusnya masih sebagai saksi Dalam kasus itu juga polisi menyita uang tunai yang diduga sebagai hasil kejahatan Senilai 1,5 miliar rupiah Puluhan dokumen dan tiga mobil milik FI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!